Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu senantiasa dalam keadaan terbaik ya Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu Di pagi hari ini, tepat di hari Kamis di tanggal 24 November 2022 Di area PUL ALS Bogor sudah ada surprise pagi-pagi ya Di ujung sana ada Mas Agung tadi ya teman-teman ya Bus ALS 051 yang baru tiba di PUL ALS Bogor Sudah ada di depan kita ya teman-teman ya Setelah melewati perjalanan satu malam dari kota Yogyakarta Di ujung sana Mas Agung Jadi Mas Agung, Mas Ajis, Mas Joko, Pak Ketua juga sudah berada di kota Bogor ya Tadi mereka lagi sarapan di sana, saya tinggal dulu sebentar teman-teman Jadi yang baru beres sarapan baru Mas Agung Ini surprise sekali ya buat ALS Bogor Tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka Akhirnya ALS 051 merapat ke PUL ALS Bogor dulu ya teman-teman ya Kita coba berkeliling dulu ya teman-teman ya Kita lihat penampakan dari bus ALS 051 Oh iya ini tampilan belakangnya ya teman-teman ya Jadi untuk bus ALS 051 ini Sasisnya masih menggunakan Mercedes-Benz OH 1521 Untuk bodi ini Legacy SR1 atau 2 saya kurang paham karena masih awam ya teman-teman ya Tapi ini X Citra Adilancar Masih ada logo Bulat-bulatnya ya teman-teman ya logo Hino ya Karena untuk sasis sebelumnya menggunakan Hino teman-teman Bang Torkis Setelah nanti dari PUL ALS Bogor Setelah beres istirahat dan sarapan Kita akan antar bus ALS 051 ya Dan ini yang kemarin ada di video Mas Agung yang diganti Tadinya ini Citra Adilancar ya teman-teman ya Ini kreatif sekali karena memang Untuk sementara waktu Perjalanan menuju kota Bogor ya Jadi diganti Selamat pagi Bang Hasan Selamat pagi Bang Adam Hari ini bis kita penuh nih di PUL nih Ada tamu dari kota Jogja Iya Citra Adilancar betul Ini viral banget nih Bang Hasan Sumber Kencono Ini pengamatannya Bang Hasan mantep kali nih Udah ngopi belum Bang? Ngopi lah Oh iya Tapi pagi ini ganteng kali Seperti ada yang beda Pas ya Jadi ini Bang Hasan Nih kelihatan ya nomornya ya Pakai gaya dulu dong Ini ada 051 051 Mantah Asik pancen Oh iya Oke makasih Bang Hasan Selamat pagi Jadi seperti ini penampakan dari Tampilan depan ya Tampilan depan dan sisi kiri bus PT Antarlintas Sumatera 051 Kita coba lihat ya Bang K Bang Bule Semangat pagi Seperti ini ya tampilan Di kabin bus ALS 051 Wow jarak antar seatnya lega banget ya teman-teman ya Saya coba duduk Oh lega juga ya Akhirnya merasakan juga ya Perdana masuk ke dalam kabin ALS 051 Ini tampilan untuk Ruang kemudi Kabin dan dashboardnya ya Mobilnya sedikit kotor Karena memang baru tiba dari perjalanan Dan nanti juga akan kinclong Setelah masuk cakra ya teman-teman ya Kita coba Masuk ke kantin ya teman-teman ya Disana ada Mas Joko dan Mas Ajis Di depan sini ada Pak Ketua Ini kita berada di kantin Pulai Les Bogor ya teman-teman ya Dan disini sahabat lama bertemu lagi ada Mas Agung Ada Bang Abdi, ada Bang Rahmat Dan disini ada drivernya ALS 87 juga Nanti kita coba ngobrol-ngobrol dengan Mas Agung Karena Mas Agungnya sedang Ada telepon ya teman-teman ya Ini sekarang ada Mas Agung nih teman-teman Setelah kurang lebih saya menyimak video Mas Agung 2 tahun Baru ini kita bertemu malah di Bogor bukan saya ke Jogja Apa kabar Mas Agung Alhamdulillah sehat banget ya Ya Gini lah masih Kusut Masih kusut ya Berangkat jam berapa kemarin Berangkat kemarin dari Jogja Sekitar jam 5 Setengah 5 Setengah 5 Tiba di Bogor tadi jam Sembilanan lah ya Karena ada speed kendala kan Tadi pagi itu jam 3 Itu sempat ada travel Di bagian gas bis Air S51 ini Dan kita pun Tempat panik karena pak Di tol Jalur bebas hambatan Bis berhenti di pinggir jalan Gak ada lampu sama sekali Kita cuman pakai baterai HP Bener itu Jam berapa itu? Jam 3 Jam 3.30-4 Jelang subuh ya? Iya Itu pun Waktu Pedal gas dibetulkan sudah beres Di start Gak bisa Baterai Kedrok Akhirnya Kita coba dorong Angin habis Gak bisa Kedrok Berat ternyata Itu tepatnya di daerah mana mas Di daerah Tol Cikung Opalimanan Opalimanan berarti ya? Iya Tahu sudah lewat Bentar lagi Sudah Sebalik Ya Cikipalik Terus Akhirnya Di apa ya Pakannya di luka Yang remnya dibuka akhirnya Terus Akhirnya bis bisa didorong Itu pun Setelah didorong Bis lonyor terus ke depan Iya lah Gak ada remnya Gak ada remnya Tantangan saya sama Pak Carmi sama Pak Ketua Nyetup bis Tarik bis ke belakang Jadi kita setelah dorong langsung tarik bis ke belakang Kok gitu? Habisnya lonyor terus kok Gak mau berhenti kok Gitu Jalannya kan agak turun Tapi Alhamdulillah selamat ya di sini ya Alhamdulillah turunnya itu gak terlalu Jadi Pak Ketua sudah terus di Itu disitu ada Apa ya Besi bekas Kumpah oli apa ya Itu bisa untuk ganjirkan Akhirnya ganjal Di Setelah dilennya Akhirnya Paling 15 menit Gak bisa jalan lagi normal Dan sampai sini Kelap Gimana lagi orang Ya untungnya ya Untungnya itu kita semuanya ikut Kalau itu hanya Dua orang repot ya Dua orang repot ya Itu Bang Sumo Nah itu kan Oh bah Sepertinya Bang Sumo sama kru ada berapa orang Mas Agung Cuman dua orang kan Oh repot Iya itu jadi gak mungkin dorong Gak mungkin anu Tapi Tadi itu sempat ALS 347 itu lewat Pelan-pelan juga Tapi mungkin Kalau ini mungkin jajah sama seperti ALS Mungkin dia langsung berhenti tau kan gitu kan Itu kan Tapi pastinya pas sudah nyala 347 lewat Terus lanjut aja Udah lanjut Dan Alhamdulillah sudah tiba di kota Bogor sekarang ya Mas Agung Dan ini juga ketemu Solmet Lama Bang Abdi Jadi saya mau nanya nih sedikit Mas Agung Saya belum pernah nanya sebenarnya sama Bang Abdi belum pernah nanya Mulai ketemu disini Saya belum pernah nanya Jadi pejuang mahar itu awalnya dari mana itu Ya itu tadi dalam satu bis 248 Pro nya itu bujangan semuanya Oh Jadi waktu itu Pak Abdi Bang Nasir Bang Badot Bang Sukri Sukri semuanya di situ Dan Semuanya bujangan Lepernya juga bujangan? Iya pokoknya Intinya Berjuang Untuk pahar tampe Untuk bernasnya sudah Alhamdulillah sudah Dapat jodoh Tapi ini masih berjuang terus Mencari manar Sebentar lagi katanya Bang Abdi Saya mau dokumentasikan foto dekatnya Coba dekatan sama Mas Agung Oke Ya dong Nah Salam Semongkol Terima kasih Mas Agung wawancaranya di pagi ini Berarti kita sebentar lagi lanjut ke Cakra Bodi Repair Yang buru sebentar ada Apa Ya Kan buru sini sebentar ada yang mau siap Oke Siap Terima kasih ya Mas Agung ya Oke ya teman-teman Itu sedikit wawancara singkat kita dengan Mas Agung Di kantin Pulau Les Bogor Kita sebentar lagi akan bersiap-siap ya Menuju Cakra Bodi Repair Disini ada Bang Sumo Pak Ketua dan Cak Ardi ya teman-teman ya Mereka sedang berbincang-bincang Mereka sedang berbincang-bincang Jika ada yang berbincang-bincang Jika ada yang berbincang-bincang Jika ada yang berbincang-bincang Abang, penting bang Raja Bidupita Nah Pak Rumi Pak Rumi ya Pak Rumi Jika ada yang berbincang dengan Pak Rumi Jika ada yang berbincang dengan Pak Rumi sampai jumpa di video selanjutnya tetap stay tuned